Pernikahan menjadi momen sekali seumur biasanya akan disiapkan secara maksimal. Terlebih untuk urusan foto, pengantin ingin mendapatkan hasil terbaik untuk mengabadikan momen bahagia tersebut. Memilih vendor dokumentasi juga tak bisa sembarangan. Pasalnya, momen tak bisa diulang jika hasil tak memuaskan. Hal inilah yang dialami oleh pasangan pengantin satu ini. Melalui akun TikTok at Nadio, pengantin wanita bernama Nadia membagikan kisahnya. Persiapkan hari bahagia, Nadia memilih lokasi pernikahan outdoor dengan tema garden party. Lokasi yang sangat cantik dengan dekorasi indah dipilih oleh Nadia. Konsep dan dekorasi rastik menghiasi lokasi pernikahan Nadia hingga terlihat Instagramable. Tak hanya soal lokasi nikah, Nadia juga memilih make-up artis mua terbaik untuk membuatnya cantik di hari bahagia. Ia berharap kecantikannya bisa diabadikan oleh sang fotografer. Sayang, kenyataan justru tak sesuai ekspektasi wanita berjilbab ini. Hasil foto dari fotografer yang ia pilih tak sesuai dengan harapannya. Ia pun sangat kecewa melihat hasil foto pernikahannya tersebut. Menurut Nadia, hasil foto yang ia terima tak sesuai dengan portofolio vendor yang ia pilih. Tidak ingin ada korban selanjutnya, Nadia pun memberikan pesan bagi para calon pengantin. Nadia berpesan agar para calon pengantin memilih fotografer yang benar-benar berpengalaman. Mereka juga harus mengecek hasil yang sebenarnya, tidak hanya percaya hasil dari unggahan di Instagram saja. Dalam video yang diunggah, pengantin asal Malaysia ini juga memperlihatkan hasil foto pernikahannya. Fotografer justru mengabadikan momen pernikahan Nadia dari jarak jauh. Hal ini membuat wajah cantik Nadia kurang terlihat jelas. Beberapa momen yang kurang tepat bahkan tidak diedit atau diperbaiki lebih dulu. Kekesalan Nadia memuncak setelah melihat foto-foto yang dicetak dalam album. Banyak foto memperlihatkan momen ia duduk di kursi bersama sang suami. Bukannya mengabadikan dari jarak dekat, fotografer justru banyak mengambil foto kursinya sehingga terlihat seperti katalog furnitur atau perabotan rumah. Kekecewaan diluapkan oleh Nadia dalam unggahan tersebut. Sudah bayar mahal, ia justru tak mendapatkan hasil bagus seperti yang diharapkan. Bahkan si fotografer terkesan asal-asalan mengambil momen tanpa melihat keadaan sekitar. Beberapa foto juga terlihat blur. Nadia pun komplain pada fotografer yang ia pakai jasanya. Bukannya meminta maaf, fotografer justru beralasan kalau saat itu cuaca sedang tidak bagus. Nadia juga tidak diminta untuk memilih foto mana saja yang akan dicetak. Nadia bahkan mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membayar jasa fotografer tersebut. Dalam kolom komentar, Nadia menjelaskan kalau ia membayar jasa sebesar RM1699 atau sekitar 5,5 juta rupiah. Sontak video yang diunggah Nadia ini banjir komentar netizen. Tak sedikit yang juga kecewa hingga menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran.